Bismillahirrahmanirrahim Lalu kita sudah membahas untuk menampilkan data sensor suhu yaitu LDR, Light Dependent Resistor pada LCD Maka pada hari ini kita akan menampilkan data sensor lainnya, tetapi tipenya masih sama yaitu ADC Yaitu kita akan membahas tentang sensor suhu, jadi membuat termometer digital Ya langsung saja masuk ke materinya Nah ini adalah materi yang sudah kita sampaikan di pekan lalu Nah tetapi di sini kita ganti sensor cahaya LDRnya dengan TMP36 TMP36 ini sensor suhu, temperatur sensor Untuk mendapatkan sensor TMP36 di simulator Tinkercade Nah kita bisa mencarinya lewat bagian komponen, kemudian cari bagian all Kemudian carilah TMP36 TMP36 ini ada 3 kaki, yang pertama power, power itu VCC Kemudian yang tengah ini adalah Vout Vout bagi sensor, kalau untuk Arduino adalah nanti masuknya ke analog input A0, A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya Kemudian yang kaki ketiga adalah ground, jadi ada 3 kaki Sama seperti yang pekan lalu Untuk bagian pemrograman Ini masih sama ya Baris yang pertama adalah include liquid set crystal.h Ini untuk memanggil library LCD Kemudian untuk pin LCD-nya Ini masih sama Pin 12, 11, 5, 4, 3 dan 2 Untuk sensor kita letakkan di A0 Ini pin yang paling tengah, ini yang warna hijau Ini masuk ke kaki A0 Kemudian untuk void setup Seperti pekan sebelumnya Kita gunakan di sini serial.begin 9600 Agar kita dapat menampilkan data di serial juga Kemudian LCD.begin 16x2 Ini ukurannya 16 kolom, 2 baris Kemudian LCD print untuk mengawali Memunculkan karakter pada LCD Dengan delay-nya 1 detik atau 1.000 mili detik Kemudian sensor ini Dijadikan mode input Kemudian untuk void loop-nya Untuk baca sensor Ini masih sama seperti pekan lalu Agar nilainya ada Desimalnya atau komanya Kita gunakan float di sini Kemudian kita gunakan baca sensor Ini sebagai analog grid-nya Analog grid dari apa? Yaitu dari sensor Nah, jika di pekan lalu Kita hanya menampilkan data baca sensor Maka di pekan ini Data baca sensor berupa data digital Dari rentang 0 sampai 1023 Ini kita konversi menjadi satuan volt Untuk mengkonversi satuan digital Menjadi satuan volt Nilai digital itu rentangnya dari 0 sampai 1023 Sedangkan rentang tegangan dari Arduino Itu dari 0 sampai 5 volt Maka untuk mengkonversi data digital Menjadi data dengan satuan volt Maka rumusnya adalah sama dengan 5 Dikali data sensor yang terbaca Kemudian dibagi 1023 Ini sudah satuannya adalah volt Kemudian untuk merubah menjadi satuan suhu Atau Celsius Tinggal dikali 100 Dikurangi 50 Atau kalau ditulis Jadi tegangan ADC Dikurangi 0,5 Dikurangi 100 Atau langsung juga bisa VADC dikali 100 Dikurangi 50 Ini sama saja ya Ini nanti satuannya sudah berubah menjadi satuan suhu Jadi dikonversi menjadi satuan suhu Kemudian untuk menampilkan datanya Sama seperti pekan sebelumnya Kita tampilkan dalam bentuk serial Dan juga dalam bentuk LCD Ini dengan delaynya 1 detik atau 1000 mili detik Ini sudah kita bahas di pekan yang lalu Nah ini program utamanya Kemudian kita coba running program ini Ini awalnya akan muncul pengukuran suhu Selama 1 detik kemudian baru muncul Nilai pada LCD Di sini nilainya adalah 24,78 Celsius Kalau kita memvariasikan suhunya Misalnya mau memvariasikan nilai suhunya Temperaturnya kita berubah misalnya Ini tinggal kita klik saja di bagian sensor Maka di sini akan muncul suhunya Ini misalnya dikecilin suhunya Ini nanti akan muncul negatif Negatif 6 derajat Kalau di alat kita Ini munculnya adalah Negatif 0,1 Jika di sini 67 derajat Celsius Di alat kita 67,79 Celsius Karena di alat kita Kita sudah buat tadi Dengan menggunakan float Sehingga ada nilai desimalnya Kalau yang di sini tidak ada floatnya Jadi nilainya bentuknya integer Ini 88 Sebenarnya ada komanya Di 88,81 Ini bisa divariasikan ya Ini 45 Aslinya adalah 45,8 Dan seterusnya Ini untuk simulasinya Ini alatnya Jadi alat ini adalah Alat termometer digital Jadi kalau mau bikin termometer digital Itu sangat mudah sekali Kita tinggal butuh Arduino, LCD Potensiometer untuk mengatur Kecerahan tampilan LCD-nya Dan juga untuk sensor Suhu yaitu TMP36 Atau kalau yang banyak di pasar Kita gunakan LM35 Untuk programnya pun hampir sama Tidak ada masalah Kemudian untuk validasi datanya Kita tetap membutuhkan data pembanding Yaitu menggunakan data kalibrasi Dengan alat standar yang sudah ada Nanti kita bandingkan hasilnya Ketika masih ada selisih Kita bisa regresikan data tersebut Sehingga alat yang kita buat Akan lebih akurat Demikian untuk kuliah singkat Di hari ini Insya Allah kita akan sampaikan Materi berikutnya Di pekan depan Untuk besok Kita akan ada Acara Mengundang tamu dari luar Yaitu kegiatan kuliah umum elektronika lanjut Insya Allah nanti akan disampaikan Lebih lanjut melalui Kotaro Yaitu komunitas pecinta robot Demikian kuliah untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!